Intro Banjir di Pati Jawa Tengah hingga hari ini belum surut. Walaupun gedangan banjir di sejumlah titik semakin meninggi, tidak membuat warga mengungsi. Sejumlah warga nekat bertahan di rumah dengan membuat ranggon atau tempat tidur yang ditinggikan. Selain ingin menjaga harta benda dan hewan ternak dari incaran pencuri, dengan tetap berada di rumah, lebih mudah mendapatkan bantuan makanan menjadi alasan warga nekat bertahan di rumah. Banjir akibat meluapnya Sungai Silugong Gojuana yang merendam puluhan desa di enam kecamatan di Pati Jawa Tengah hingga hari ini belum ada tanda-tanda surut. Bahkan di sejumlah titik, genangan semakin meninggi. Seperti yang terjadi di Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Pati Jawa Tengah. Di desa yang berada di pinggir aliran Sungai Silugong Gojuana ini, sebanyak 230 rumah terendam banjir. Ketinggian air di dalam rumah antara 30 hingga 50 cm. Sementara di jalan perkampungan, ketinggian air antara 50 hingga 1 meter lebih. Walaupun banjir semakin meninggi, tidak membuat warga di daerah rawan banjir mengungsi. Mereka memilih tetap bertahan di rumah dengan membuat ranggon atau tempat tidur yang ditinggikan model panggung. Semua aktivitas di dalam rumah, seperti tidur dan menonton televisi, dilakukan di atas tempat menyerupai panggung. Salah satu warga Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Andi Prasetyo mengaku lebih senang bertahan di dalam rumah dengan membuat ranggon daripada harus mengungsi. Dan air di dalam rumah setengah meter. Terus, kenapa kau milih bertahan di rumah tidak mengungsi? Ya, banjir ini sudah turun-temurun, jadi sudah jadi kebiasaan. Tapi ini banjir kedua yang paling besar. Terus tidurnya di mana ini, Mas? Tidur ya kayak gitu. Buat ranggon, balenya itu dijanggil, jadi agak tinggian. Tapi kalau pagi, kalau nggak mendekat sama titik-titik yang strategis untuk bantuan itu nggak dapat. Jadi tetap bertahan. Berarti ini sudah dapat bantuan, Mas? Ya, Alhamdulillah sudah kemarin dapat dari Pak Bupati dan tim-tim relawan-relawan dari organisasi lain. Mas, ini kan banjir kan tidak bisa masak, Mas. Terus ini untuk makan sehari-hari gimana, Mas? Ya, seadanya dan mengandalkan rangsuman-rangsuman dari relawan. Tapi setiap hari ada nggak? Ya, Alhamdulillah ada. Menurut Andi, selain sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi setiap musim penghujan, dengan tetap berada di rumah, lebih mudah mendapatkan bantuan makanan. Selain itu, dengan bertahan di rumah, dirinya juga bisa menjaga barang-barangnya dari kemungkinan tindakan pencurian yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena rumahnya terendam banjir, warga kesulitan untuk memasak. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan makanan dan nasi bungkus yang datang dari para relawan, Pemkap, TNI, dan Polri. Dari Pati Jawa Tengah, Edi Wiono, MTV Jateng, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!